Lewat perwakilan wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi menargetkan akan meraih satu kursi DPR RI pada pemilu 2024. Untuk mencapai target yang telah ditatapkan, P3 Jambi saat ini dalam tahap mempersiapkan sosok caleg yang memiliki popularitas dan ketokohan yang dikenal oleh masyarakat. Saat ini di periode 2019-2024, Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi tidak memiliki wakil di Senayan. Dimana terakhir kali Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi berhasil lolos kesenayan pada periode 2014-2019. Dalam mencegah kegagalan seperti pemilihan legislatif 2019 lalu, dan juga untuk mencapai target yang telah ditatapkan, Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi perlu mencari sosok calon legislatif yang memiliki popularitas dan juga ketokohan yang dikenal oleh masyarakat. Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi, Muhammad Fadil Arief, mengatakan, walaupun Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi pernah kehilangan kursi DPR RI pada pemilu sebelumnya, dengan kolaborasi dengan para unsur pimpinan DPC PPP di Jambi Optimis, dapatkan satu kursi DPR RI pada pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Kita menarikkan untuk DPR RI satu kursi, kita realistis bahwa yang sebelum ini kehilangan kursi ketiga, dengan kolaborasi kita bersama dengan DPR RI satu kursi. Kemudian Kabupaten Kota melihat potensi yang ada, dan semangat juang kawan-kawan semua, kadang-kawan tidak, kita menarikkan 8 kursi di DPR RI Provinsi Jambi. Iqbal, Cek TV, melaporkan.